Israel diidentikan dengan Yahudi dan Gionis yang punya karakter keras memusuhi umat Islam Tapi apakah sahabat kasih Palestina sudah tahu apa perbedaan Israel Yahudi dan Gionis? Assalamualaikum sahabat kasih Palestina Sebelum lanjut nonton Yuk subscribe, like dan komen videonya Jangan skip iklannya juga ya Karena iklan yang kalian tonton sama dengan donasi untuk Palestina Agar tidak gagal paham ada baiknya kita mengetahui perbedaan antara ketiganya Bani Israel Istilah ini untuk anak keturunan Nabi Yaakub Israel sendiri adalah nama lain dari Nabi Yaakub Itulah kenapa di Al-Quran Bani Israel ini mendapatkan tempat yang baik Dari keturunan Israel ini banyak Nabi dan Rasul yang ditulis untuk bangsanya Tapi sangat disayangkan pada akhirnya mereka mendustakan Bani Israel dalam Al-Quran ada yang taat dan ada yang durhaka Yahudi Ini sebatkan kepada anak keempat Nabi Yaakub yaitu Yahuda Sepeninggalan Nabi Sulaiman Bani Israel terpecah menjadi dua Satu Israel yang soleh Dua Yahuda yang menyimpang Yahuda inilah yang Allah burukan dalam Al-Quran Cionis Belakan internasional untuk membawa seluruh Yahudi di muka bumi ke Bayitul Maqdis Tujuannya membangun Haikal Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjid Al-Aqsa Dan sampai sekarang proyek tersebut sudah dimulai Apakah Yahudi itu Jionis juga? Yahudi itu ras kelompok bukan agama Jionisme adalah gerakan rasial yang berdiri di atas dogma-nogma dan latar belakang agama sejarah dan nasionalisme Yahudi Jionisme kemudian telah beralih menjadi makna politik yaitu suatu gerakan pulangnya diaspora atau terbuangnya kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali bersatu sebagai sebuah bangsa dengan Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi dan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya Israel adalah nama negara yang diinisiasi oleh Jionisme internasional untuk menampung Yahudi diaspora di seluruh dunia mengambil nama Israel untuk mendekatkan secara ideologis dengan keyakinan Yahudi dan menyembungkan dengan keturunan Israel sejatinya Yahudi yang menjajah Palestina saat ini secara pitrah tidak ada hubungannya dengan Bani Israel Yahudi Jionis yang menjajah Palestina saat ini adalah kelompok Yahudi Barat Askenazi itu penjelasannya tentang Israel, Yahudi, dan Jionis jangan sampai tertukar ya sahabat kasih Palestina kalau ada yang ingin ditanyakan seputar Palestina boleh isi kolom komentar ya nanti kita bahas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.